Pengumuman Gibran Maju Cawapres hanya berselang beberapa jam setelah Jokowi memberi pernyataan soal restunya pada Gibran pada minggu siang di sela-sela acara peringatan Hari Santri di Surabaya. Langkah politik Gibran di Pilpres 2024 dianggap merusak kaderisasi di partai politik dan ada jejak tangan Jokowi dibalik mulusnya karir politik Gibran. Pilihan-pilihan ini akan mengganggu banyak pihak terutama bagi teman-teman di partai politik karena satu ini merusak mekanisme di partai harusnya proses kandidasi itu betul-betul membuka ruang bagi kader-kader terbaiknya yang berpengalaman yang sudah bekerja habis-habisan bagi partai. Dalam catatan kita semua, Gibran itu kan pemain baru di partai ya yang kemudian dia baru ditugaskan menjadi wali kota. Tiba-tiba ada banyak fase yang harus dia lewati, tidak hanya fase di partai, tapi juga fase dalam penyelenggaran. Sulit untuk dipungkiri bahwa ini bagian dari jejak tangan Pak Presiden Jokowi untuk memuluskan sehingga fase-fase itu terlewati. Sebelum diumumkan Prabowo, Jalan Gibran ke arena politik tak terlepas dari sorotan putusan MK yang mengabulkan syarat Cawapres pernah menjadi kepala daerah dan tak harus berusia 40 tahun. Tim Liputan, Kompas TV